Anda kembali dalam Nusantara Malam. Pemirsa ada kurang lebih 200 hektare lahan milik Angkatan Darat di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi yang akan diberdaya gunakan sebagai lahan pertanian dan menjadi kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan perekonomian secara menyeluruh. Untuk itu, Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman pun meresmikan program pembukaan lahan ketahanan pangan dengan melakukan penanaman perdana. Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman telah meresmikan program pembukaan lahan ketahanan pangan dengan melakukan penanaman perdana di lahan milik TNI AD seluas 200 hektare yang berada di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Lebih 200 hektare lahan milik Angkatan Darat di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi yang akan diberdaya gunakan sebagai lahan pertanian dan menjadi kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan perekonomian secara menyeluruh. Kasat pun telah memerintahkan Satuan Jajaran TNI AD untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat, khususnya dinas pertanian, untuk memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan produktif dengan ditanami budidaya tanaman produktif seperti padi, jagung, dan sebagiannya. Kasat pun berterima kasih dan apresiasi kepada Gubernur serta Forkopimda Jambi dan semua pihak yang telah ikut berperan serta mendukung program pemerintah ini baik secara langsung maupun tidak langsung terkait ketahanan pangan serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pada hari ini saya berada di Kabupaten Kebuk yang melihat secara langsung dan melunci pencanangan ketahanan pangan di wilayah Kodam Dua Selijaya untuk menghadapi kemungkinan krisis pangan dan untuk mengantisipasi krisis pangan bahkan pasca COVID-19 ini berdampak kepada ekonomi maka. TNI Akadar Darat, saya perintahkan kepada seluruh jajaran bahwa sekecil apapun permasalahan masyarakat TNI akan berada di Kabupaten dan harus menjadi solusi dan TNI. TNI Akadar Darat di Marakudia berada harus berdampak. Salah satunya adalah memanfaatkan lahan-lahan tidur yang dimiliki oleh Akadar Darat termasuk lahan-lahan tidur yang kita kerjasamakan dengan pemerintah daerah maupun pusat-pusat yang ada kita manfaatkan dan kemudian hasilnya nanti akan kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam kesempatan itu juga, Kasat memberikan bantuan berupa pupuk dan bibit jagung kepada perwakilan kelompok TNI serta obat-obatan kepada para lanjut usia. Turut hadir dalam kegiatan ini, Pangdam 2 Sriwijaya, Aster Kasat, Forkopimda Provinsi Jambi, dan Rem 042, Gapu dan Paradan Rem Jajaran Kodam 2, Sriwijaya, Kepala BPBD, Kadis Hood dan Kadistan Provinsi Jambi, Forkopimda Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo, serta Direktur PT WKS dan PT PDIW. Dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Isan Rian Syah, Nusantara TV, melaporkan.